Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku, Reni Andeni Dari blog gue, www.andeni.net Di video kali ini Aku gak bahas tentang Muka, maksudnya kayak Makeup atau skincare wajah Tapi disini aku mau bahas tentang body care Well, untuk body care sebenernya Aku bukan tipe orang yang kayak Ngerawat banget, terus rajin ke salon Kayaknya bisa dihitung Aku tuh cuma beberapa kali ke salon Alsannya itu Mager dan biasanya agak kurang Yeman ya, dipegang Sama orang lain, apalagi kayak Misalnya badan gitu dipijetin seluruh tubuh Terus dilururin itu Aku kayak malu sendiri, kadang Geli gitu, jadi aku lebih suka Paling perawatan di rumah aja Itu pun perawatannya gak yang wow banget Segala dipake gitu, paling aku simple-simple Aja sih, kayak misalnya luluran Seminggu sekali atau dua kali itu pun Kalau misalnya Rubina lagi boboknya lama Atau misalnya lagi ada yang nungguin Kayak bapaknya atau saudara atau kayak gitu-gitu Terus udah gitu juga Paling aku pake body lotion Kayak body oil Itu pun Gak yang wow, rutin banget Gitu tiap malem Kayak gitu-gitu Tapi gak sih Tapi diusahain setiap habis mandi Aku pake gitu Nah, sekarang yang mau aku bahas itu Body scrub Jadi selain pake sabun mandi Biasanya aku juga pake body scrub Untuk pake body scrub sendiri Tentu aja gak tiap hari dong Dan aku biasanya pake body scrub itu Seminggu satu atau dua kali gitu Jadi sesempatnya aja sih gitu Biasanya weekend sih Kayak sekalian me time gitu kan Kayak showeran Di bawah air hangat Terus apa namanya Luluran Kayak gitu-gitu Biasanya aku pake body scrub Dari merek mana aja sih Western Ataupun merek lokal Oke gitu Tapi kalau misalnya untuk merek korea Kayaknya aku belum pernah pake deh Jadi kepikiran ya Buat merek korea Oke Sekarang kita langsung aja ke Bahas Kita bahas ke body care lokal Jadi disini aku Mau bahas body care lokal dulu Aku punya sih Body care Restaurant Kayak body shop Ya standar lah Body care Body care drugstore Tapi sekarang yang mau aku bahas itu Body care lokal Karena di Indonesia itu Lulur tuh salah satu Body care yang cukup terkenal gitu Dan dia ada harganya Dari yang murah Sampai yang mahal Tapi kalau misalnya body care lokal Terata-rata harganya murah Disini aku mau rekomendasiin Yang murah-murah aja Buat ibu-ibu rumah tangga Yang gak sempet kesalan Kita luluran di rumah aja Ya dengan harga di bawah 50 ribu Kita udah bisa Dapetin body care ini Bahkan kurang deh Kayaknya dari 50 ribu juga Oke Produk yang pertama Yang mau aku bahas adalah Produk favorit aku Yaitu Purbasali Lulur Putih Yang ini Ini aku udah pake Lulur ini dari SMP Bahkan waktu itu Masih harganya yang 6 ribu Yang kecil Itu aku udah pake dari SMP Yang seri Mutiara Seingetku sama yang Seri putih ini Ini juga sekarang Harganya kayaknya Masih di bawah 20 ribu Dan ini isinya Oh Dan ini isinya 235 gram Ini Purbasali Eswine Ini brand lokal Dan memang Harganya murah-murah Udah gitu dia Emang udah terkenalkan Lulurnya Putri Raja Katanya Jadi dulu tuh Pas waktu aku ke SMP Kayak Wow Apakah aku bisa Seperti Putri Raja Kulitnya halus Bersih Kayak gitu-gitu Eh ternyata aku suka Sama si Lulur ini Nih Kalau misalnya yang belum pernah Kalau Kayaknya sih hampir semua Pernah ya Coba Lulur ini Tapi kalau misalnya Ada-ada-ada gemes Atau siapapun Yang belum pernah coba Ini teksturnya kayak gini Kayak creamy gitu Terus dia juga Tik Nah si Butirannya ini Butirannya Nih Butirannya itu Kecil-kecil Dan Nggak bikin sakit kulit Maksudnya kulitnya tuh Nggak sakit Nggak bikin iritasi Karena Si butirannya tuh Bener-bener kecil-kecil Aku suka banget Pake Lulur ini Apalagi di seluruh tubuh Itu kerasa banget Kalau misalnya Pas abis dibilas tuh Kerasa badan tuh enteng Kayak turun 1 kilo Tau nggak sih Mungkin Mungkin ini terdengar lembay Tapi emang beneran sih Meneratunya ini Kerasa Badan tuh enteng banget Kalau misalnya Pake Lulur ini Dan si Daki-daki Itu kerasa bersih banget Kerasa sih Nggak licin Jadi kayak seger gitu loh Badan tuh Dan kerasa bersihnya tuh Kita sendiri kan Yang bisa ngerasain Terus kulit tuh Jadi halus Lembut Dan kelihatan Lebih cerah Walaupun Cerahnya bukan yang Cerah banget gitu loh Bukan yang jadi Naik skin tone Kulit kita Cuman cerahnya tuh Versi maksimalnya kulit kita aja Jadi kelihatan Kalau kulitnya tuh Terawat gitu Dan halus Lembut Dan yang paling aku suka Dia harganya murah Untuk ukuran segini Biasanya cukup 2 atau 3 minggu lah Cuma beberapa kali pemakaian Karena buat seluruh tubuh kan Dan dia ini Katanya Klaimnya itu Lulur mandi Putih Exfoliating Mengandung Whitening extract Karena dia kan Katanya dari extract Bengkoang ya Andalannya Membantu mencerahkan kulit Menjaga kelembaban Dan kehalusan kulit Butiran scrub Lebih terasa Terus aku suka aromanya sih Aromanya itu Apa ya Agak strong Tapi gak bikin Hidung Ngegerak gitu Gak yang Gitu loh Jadi kayak Wanginya tuh gak bikin pusing Aku suka sih Wanginya Relaxing gitu Kita lanjut sekarang Yang kedua Yang kedua ini ada Dari Oval Lulur Bali Oval Lulur Bali Ini aku punya yang Honey ke Coconut Variannya Honey dan Coconut Menjaga Kelembapan Menjaga Kelembapan Alami kulit Beda dengan Lulurnya Pulbasari Tekstur Si Lulur Oval ini Dia lebih Kayak Body Butter Jadi Teksturnya itu Kayak gini nih Kayak body butter kan Dia lebih Battery Terus Dia ini Si Beardsnya itu Kecil-kecil banget Tapi dia Kayak gula gitu loh Beardsnya Lebih kasar Menurut aku Agak lebih kasar Dari yang si Purbasari Tapi Dia gak Gak bikin Kulit sakit juga sih Dan Tekstur creamy Battery-nya ini Bikin enak Pas Lagi Gosok-gosok Si kulitnya itu Tapi yang kurang aku suka Ini wanginya Wanginya tuh Kurang terus kayak Wangi melati Tradisional gitu Aku kurang suka sih Karena mungkin ini Namanya Lulur Bali Jadi wanginya Agak kayak gitu ya Wangi bunga-bungaan gitu Dan personally Aku emang kurang suka aja Cuma untuk Tekstur Dan Bikin kulit Halus lembutnya Aku suka sih Sama si Lulur Bali ini Cuma Aku kurang suka Di wanginya aja Untuk harganya sendiri Juga sama Seperti si Purbasari Masih di Bawah 20 ribuan Terus Dia ukurannya Lebih kecil sih Dari Purbasari Dan ini Mengandung Madu Sama kelapa Jadi Kayaknya madunya itu Buat moisturizing Dan ini gak bikin kulit cerah ya Kalau yang untuk mencerahkan Aku rekomen yang si Purbasari Kalau ini Lebih ke Melembutkan aja Dan bikin kulit Hydrate Jadi Kulitnya lembab Halus gitu Kalau yang si Oval Lulur Bali ini Sekarang masuk Ke Lulur yang terakhir Emina Body Scrub Ini Ini aku beli Pertengahan bulan Juli lalu Seingetku Dan Aku baru tau Kalau misalnya si Emina itu punya Body Scrub Jadi ini emang brandnya Dedek-dedek gemes kan Ternyata mereka ngeluarin Body Scrub juga Dan Body Scrubnya menarik Kemasannya aku suka sih Dibanding dua Yang ini Ini kan kemasannya jadul banget ya Kalau yang si Emina ini Kemasannya lebih simple Terus kekinian Udah gitu Desainnya juga Lucu kan Dan ini aku beli yang Varian Kiwi Isinya 100ml Ini harganya 35 ribuan Kalau gak salah Jadi ini Yang paling mahal Di antara tiga ini Yang si Emina ini Cuma Aku gak begitu Yang suka banget Sama si Emina ini Karena dia ini Bentuk Scrubnya tuh Kayak gini loh Body Scrubnya Kayak gini Dia lebih ke Kayak Teksturnya rami Sedikit creamy Jadi kayak lebih Encer Sedikit creamy Dan si scrubnya itu Kurang mandang Menurut aku Jadi ini scrubnya Kayak geli-geli aja Gitu loh Tapi cukup oke sih Membersihkan sih Membersihkan Cuman gak yang Seenak Kalau abis Pakai purbasari Atau pakai oval Gitu Jadi ini kayak Cuma geli-geli Doang gitu loh Jadi kamu mau Sekenceng apapun Ini gak akan sakit Dan yang paling aku suka Ini wanginya kiwi Dia punya wangi kiwi Dan ada wangi-wangi Buah-buahan lainnya Cuma ya itu Butirannya tuh Kurang Kurang nendang Jadi Kalau buat lulur Kan pengennya Butirannya tuh Emang kerasa banget Ngebersihin kulit Kalau ini tuh Kurang Kurang aja gitu loh Tapi cukup Membersihkan sih Dan dia Gak ada Klaim Mencerahkan juga Ini lebih ke Bersih, halus, dan lembut Katanya Dengan ekstrak kiwi Kulit lebih ternutrisi Jadi menurut aku Ini lebih ke Buat nutrisi kulitnya aja sih Bukan buat Kerasa dikit Aanya kayak Kerasa lebih bersih gitu Tapi ini lebih ke Buat perawatan kulitnya Kayak Lebih Apa Terawat gitu loh Udah sih Paling segitu aja Itu Tiga rekomendasi Body scrub lokal Yang lagi aku suka Yang lagi aku pakai Saat ini Mungkin nanti Kalau misalnya Aku pakai yang Musti Keratu Atau pakai yang Sari Ayu Sama yang Apa ya Satu lagi tuh Yang Dewi Sri Aku penasaran banget Sama yang Dewi Sri Spa Itu aku Kayaknya bagus banget Karena aku suka Dan Kayaknya Karena aku pernah Coba di counternya Si Dewi Sri Spa itu Dan wanginya enak banget ya Cuman aku lihat Kayaknya tekstur Butirannya itu Lebih Besar Daripada yang Lulul-lulul ini Dan harganya juga Lebih mahal Cuman let's see Nanti aku bakal coba lagi Kalau kalian suka Konten body care Kayak gini Komen aja di bawah ini Pengen review apa lagi Nanti aku bakal review lagi Insyaallah Tentang body care Body care lokal Ataupun western Segitu aja dulu See you on my next video Bye Bye